Nanti akan kami bukakan di persidang Nyai tidak memblok apapun Malah nyai itu ke rumah orang tuanya Tapi karena nyanyi tidak kuat mentalnya Rasa sakit atau trauma akan terus membekas diingatan Roro Fitria Ya selama berumah tangga dengan Andrei Rawan Hati Roro Fitria merasa hancur bergeping-geping Saat harus menerima pil pahit kehidupan menjalin batera rumah tangganya Wanita yang dipersunting pada 29 Desember tahun lalu ini Tak kuasa menahan rasa sakitnya Lantaran ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga Pas lima selaku humas pengadilan agama Jakarta Selatan Beberapa waktu lalu mengungkapkan sebuah fakta Lantaran Roro Fitria meminta hak asu anak jatuh kepadanya Nanti akan kami bukakan di persidang Tapi untuk aplikasi sendiri Dari Nyai Nyai tidak memblok apapun Malah nyai itu ke rumah orang tuanya Tapi karena Nyai tidak kuat mentalnya Belum soan keadaan psikologinya ini sekarang masih Udah kebuncang Tapi alasannya Sempat-sempat datang Belum di depan Tapi setunya kehidupan lagi Karena rasa mudah hal dan yang pasti untuk kesehatannya Dan Nyai sedikit alasannya Pindah pergi dari rumah sendiri Kenapa sih biar jelas gitu Terang beneran gitu Karena itu yang jadi apa namanya kunciannya Tidak ada yang pergi dari rumah sendiri Nyai tetap di rumah sendiri Yang pergi itu sebenarnya bukan Nyai Nanti akan kami jelaskan Nyai sendiri Tapi tidak ada Nyai yang pergi dari rumah Baru saja didaftarkan ya Dalam proses gitu Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa Ada hubungan hukum antara pengubat dan pengubat Dan berbagai rangkaian peristiwa Yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya Dan apakah nanti ke depannya sudah ada jadwal Untuk jadwal sidang sendiri Untuk persidangan Belum ditentukan sidangnya Karena baru ditentukan penetapan majelis hakimnya Jadi majelis hakimnya baru ditetapkan hari ini Tetapi belum ditentukan tanggal persidangannya Biasanya berapa nama dari penentukan majelis hakim Biasanya tidak lama Antara satu sampai dua Biasanya Ada tuntutan khususnya sih Tuntutan dari Untuk tuntutannya antara lain Tadi permintaan Agar dikabulkan bugatannya Bercerai dengan perbugat Terus permintaan Akibat dari perceraian tersebut Seperti ada Akibat-akibat hukumnya Dan juga mohon untuk ditetapkan Anak itu berada dalam asuhan bugat Serta biaya hidup Sebagai yang kita tahu Muhammad Sultan Al-Fatir Merupakan anak pertamanya Yang lahir pada 26 Agustus 2022 lalu Namun siapa sangka Takdir pun berkata lain Setelah mengalami kekerasan secara verbal Roro mengaku depresi Dan enggan bertemu dengan Andre Irawan Selama beberapa lama Setelah lahir anak pertamanya Muncul berita yang kurang mengenakan Kalian membuat warganet heboh Roro Fitria Menggogat cerai sang suami Andre Irawan Pada 14 September 2022 lalu Lantas Apa yang sebenarnya terjadi? KDRT itu nanti kita akan jelaskan di pengadilan Kondisi mental sendiri tadi Dari Dari Nyai dan Adi Dari Kaman Terakhir Ya dalam waktu Ya dalam baby lahir Ada bentuk Masga KDRTnya dalam bentuk apa sih? KDRT Ada bentuk verbal Ada bentuk Saya tidak bisa menjelaskan Udah sepagi nanti Contoh verbal Ucapan KDRT Oke Untuk kabar kalau yang lagi selesap Dari Mas Asri Dari Mas Asri Enggak ya Itu Kumpul-kumpul Hanya kamuflase dia saja Kalau mengekang Saya bisa jelaskan Tidak mungkin Istri mengekang Suami untuk bekerja Malah suami ingin Istri ingin suaminya Tapi melihat dari pihak sana Lebih banyak Apakah memang ada Yang dibutuh-butuh Dari mereka Atau Jadi gini Teman-teman media Semuanya Sudah melihat ya Press conference Yang dilakukan Yang kesakutan Kita semuanya Ya pasti bisa melihat ya Dari bisnis badan Dari Apa yang diucapkan Dari sisi Anak Anak kan hal yang sangat penting Bagi seorang hidup Ayah dan mimpinya Dia bisa Anulir Dari 6 Jadi 4 Kembali lagi Jadi 6 Kembali lagi ke 4 Nah itu bisa Ditarik kesimpulan Seperti apa Ini peringatan Ini peringatan untuk kita semua ya guys Agar lebih berwaspada Dalam mencari pasangan hidup Sekian dulu videonya Kalau suka langsung aja Di like Di subscribe Dan kalau suka videonya Boleh banget di share Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.